Ketika Nabi Muhammad S.A.W. menutup telinga beliau saat terdengar alat musik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo Ya guys, perbedaan pendapat tentang hukum musik di dalam Islam memang masih menjadi diskusi para ulama hingga masa sekarang sejak dulu kala Dengan berbagai dalil, sebagian ulama berpendapat hukum musik adalah haram dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum musik adalah tidak haram dengan berbagai dalil Isu terkait hukum musik ini sempat menjadi perbincangan hangat bagi netizen Indonesia Setelah seorang politikus dinilai telah menyindir dan nyinyir terhadap para santri penghafal Al-Quran yang sengaja menutup telinga mereka saat terdengar musik saat mereka mengantri vaksin Kemudian isu itu semakin ramai setelah seorang artis ikut nimbrung dalam postingan politisi tadi Taukah kalian guys, bahwa dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW teladan umat Islam diketahui pernah menutup telinga beliau saat beliau mendengar sebuah alat musik berkumandang Dikisahkan bahwa suatu saat, sahabat Abdullah bin Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala Lalu beliau pun menyumbat kedua telinga beliau dengan kedua jaringnya Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada Nabi, mantan budak beliau Wahai Nabi, apakah kamu masih mendengar suara tadi? Nabi pun menjawab Ya, aku masih mendengarnya Kemudian Abdullah bin Umar terus berjalan Lalu Nabi berkata Ya, sekarang aku sudah tidak mendengarnya lagi Barulah setelah itu, Abdullah bin Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata Beginilah, aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala Beliau melakukannya seperti tadi Hadis riwayat Ahmad Berkaitan dengan hukum musik guys Ustadz Abdul Somad pernah menjelaskan Berkaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa musik itu haram Dalam memahami hadis tersebut Ustadz Abdul Somad menjelaskan Hendaknya dilihat dulu musiknya Kalau baik musiknya, maka boleh didengar Kalau syairnya tidak baik, maka tidak boleh didengar Kemudian, Ustadz Abdul Somad memberi contoh tentang musik yang baik Misalnya, lagu Tombok Ati milik Opik Atau lagu-lagunya Mahar Zen Sedangkan lagu yang tidak baik menurut beliau adalah Misalnya, lagu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, Keong Racun, dan lain-lain Masih mengenai hukum musik, ulama populer Indonesia saat ini Gus Bahak meminta umat muslim pintar untuk bersikap Beliau menjelaskan, kita tidak bisa hanya bermodalkan satu dalil yang statis Lalu menghakimi realitas yang dinamis Misalnya, musik dianggap membuat manusia lalai dari Tuhan Tetapi nyatanya, alat musik juga bisa dipakai untuk solawatan Jika menyangkut hukum, semuanya adalah sama Bisa buku, bisa musik, atau apa saja Sejauh itu menjauhkan umat Islam dari belajar Al-Quran Hukumnya bisa saja menjadi haram Wallahu'alami sawab, terima kasih Wassalamualaikum